Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Jembersanda Aditya Pradana, mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Jemberlumajang, Jumat, 10 Mei 2024. Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan tersebut terjadi pada pukul 1.30 dini hari. Tepatnya, di Jalan Perempatan Masuk Dusun. Sadingan Desa Rowotengah Kecamatan Sumber Baru Jember Kanit Lakasat Lantas Polres Jember Ibtu Edi Purwanto mengatakan, kronologi insiden tersebut semula truk isu-su bernomor polisi, Nopol, K1495-KS dikemudikan oleh Arovik melaju dari Jember menuju arah Lumajang dengan kecepatan tinggi. Dari timur ke barat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian perkara tidak memperhatikan ada pejalan kaki bernama Tumpi yang menyeberang jalan, ujarnya. Menurutnya, seketika sopir truk pengangkut lombok itu langsung menabrak perempuan yang menyeberang tersebut. Kata dia, saking terkejutnya, pengemudi kendaraan besar ini kehilangan kendali dan banting setir ke arah kanan jalan. Akhirnya menabrak kendaraan dari arah berlawanan mobil isu-su elf Nopol P7322 ki dikemudikan Imran Roshidi, kata Edi. Sementara 20 meter di belakang mobil isu-su elf itu, kata Edi, terdapat kendaraan Kijang Innova Bernopol P1513 Hai yang ditumpangi Ketua Bawaslu Jember. Karena jaraknya terlalu dekat, akhirnya mobil Kijang Innova dikemudikan oleh Muhammad Saiful juga menabrak isu-su elf yang ada di depannya dan terjadilah laka, ungkapnya. Kecelakaan beruntun di ujung barat Kabupaten Jember tersebut, kata Edi, ada dua orang tewas. Karena mengalami luka dan pendarahan serius akibat benturan itu. Yakni tumpi penyeberang jalan yang meninggal di TKP. Korban jiwa kedua bernama Elok Triwahyuni, penumpang mobil isu-su elf mengalami luka kepala, meninggal dunia saat dirawat di RS Jatiroto Lumajang. Sementara, pengemudi dan satu penumpang mobil isu-su elf mengalami luka berat dalam kecelakaan beruntun itu. Pengemudi mobil isu-su elf mengalami luka kepala, dirawat di RS Jatiroto Lumajang, dan suyami penumpang mobil isu-su elf mengalami luka kedua kaki, dirawat di RS Jatiroto Lumajang, ungkapnya. Sementara untuk korban luka ringan, terdapat lima orang. Dua di antaranya penumpang dan sopir truk isu-su yang mengalami luka lecet pada pipi, dahi, tangan dan kaki. Sementara tiga orang sisanya adalah penumpang mobil isu-su elf. Sekarang semuanya sedang menjalin perawatan di RS Jatiroto Lumajang, pungkasnya. Menimpa yang pertama kendaraan terkol diesel merk isu-su yang berjalan dari arah timur atau dari arah jember menuju ke arah Lumajang. Sesampainya di TKP, kendaraan tersebut kurang menguasai keadaan akibat adanya penyeberan jalan. Penyeberan jalan yang kebetulan di TKP adalah persimpangan atau simpang pat. Setelah kendaraan truk isu-su tersebut menumbur penyeberan jalan, kendaraan oleng ke kanan dan memasuki jalur yang dari arah barat yang mana dari arah berlawanan meluncur kendaraan susuki ulangi isu-su elf. Sehingga terjadi benturan kedua dengan isu-su elf. Dan sekitar jarak 20 meter di belakangnya terdapat kijang inova warna hitam yang juga menumbur kendaraan isu-su elf yang ada di depannya. Untuk korban, yang pertama pengendara ulangi, yang pertama penyeberan jalan meninggal dunia di TKP. Yang kedua penumpang mobil isu-su elf perempuan meninggal dunia juga setelah dibawa atau mendapat perawatan di rumah sakit Jatiroto. Untuk ketua Bawaslu, beliau berada dalam mobil inova. Yang pertama ada driver, terus ada penumpang beliau bersama satu staffnya. Jadi tiga orang yang berada di dalam mobil. Namun beliau hanya mengalami kerugian material atau perusahaan material kendaraan. Beliau tidak mengalami luka sedikitpun. Alhamdulillah beliau setelah terjadi kecelakaan segera dievakuasi dan kembali ke kantornya atau meninggalkan TKP. Artinya penyebab kecelakaan menunjukkan kecelakaan? Penyebab kecelakaan adalah kurang hati-hatinya pengemudi truk isu-su koldiesel yang mana berjalan dengan kecepatan tinggi dan di perempatan sadengan ada penyeberan jalan yang melintas dari arah utara ke selatan. Untuk luka yang korban meninggal dunia Luka korban yang meninggal dunia Yang meninggal dunia dua orang Yang penyeberan jalan mengalami luka di bagian kepala meninggal dunia di TKP Sedangkan untuk yang penumpang isu-su elf meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit Jadiroto Total seluruh korban berapa dan? Maksudnya yang luka-luka? Untuk korban Penyeberan jalan satu Terus pengendara Ulangi penumpang isu-su elf satu Yang meninggal Jadi dua yang meninggal Sedangkan penumpang lain Itu ada Dari penumpang elf itu ada sekitar Dua orang luka berat Yang lainnya luka ringan Sedangkan untuk ketua bawah selu beserta staffnya Tidak mengalami luka sedikitpun Sopir yang truk peng diesel Sopir trek peng diesel masih berawatan Masih dilakukan perawatan di rumah sakit Jadiroto Apa nanti akan ada yang diamankan dan diperiksa Nanti kita Sementara kita fokus evakuasi kendaraan Setelah evakuasi selesai Sambil menunggu perawatan korban yang ada di rumah sakit Selalu kita fokus ke penyidikan Jalan Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia